Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Afwan Buya yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana hukumnya membuat hamam Yang mohon maaf tempat buang air besarnya itu Menghadap ke Qiblat Karena saya pernah dengar itu tidak boleh Namun tidak bolehnya apakah derajatnya haram Atau hanya tidak boleh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pembahasan para ulama bahwa Cara buang air Ada satu cara buang air yang diharamkan adalah Kalau anda buang air Menghadap ke Qiblat Atau membelakangi Qiblat Keharoman ini terjadi adalah Jika anda buang air di hambaran lapang luas Sudah tidak kebayang keharoman itu di hari ini Siapa yang buang air di lapangan Orang kebelet saja Baik Kalau kebelet Dibengkolkan Yang penting jangan Itu Qiblat Lalu anda niat buang air menghadap Qiblat Haram hukumnya Dosa Atau membelakangi Qiblat Baik Keharoman ini akan Akan hilang Bahkan Sampai makroh pun juga tidak Hanya sebagian ulama mengatakan Kurang adab Begitu saja Tapi tidak sampai derajat makroh Kalau sudah Di tempat yang Ada bangunannya Taillat anda ada bangunannya atau tidak Kalau ada bangunannya Seandai menghadap ke Qiblat Itu pun tidak masuk Haram lagi Bahkan sampai kemakrohan pun juga tidak Cuma sebaiknya Kita jangan menghadapkan Qiblat Supaya masuk dalam wilayah kenyamanan batin Sehingga masalah adab saja Maksud kami apa Jangan sok deh Gara-gara masuk rumahnya orang Kloset yang adab ke Qiblat Langsung ingkar begitu Sakit perutlah dirimu nanti Biar faham Kalau masalah adab Maksudnya Kalau anda ingin buat rumah anda sendiri Berusahalah untuk dihindarkan Dari menghadap ke Qiblat Kalau ternyata Anda melihat klosetnya seseorang Asalkan ada temboknya Mengelilinginya Kok menghadap ke Qiblat Tidak masuk wilayah haram Bahkan sebagian orang mengatakan Makroh pun juga sudah Tidak Karena sudah ditutup Ada pembatas Hanya sebagian mengatakan Ini adalah Adab saja Kurang adab saja Tapi tidak sampai derajat keharuman Selesai Sampai disini insya Allah Maka Buatlah kloset Sebisa mungkin Jangan menghadap ke Qiblat Kalau anda masuk rumah seseorang Jangan so Ada sebagian orang So Sudah jadi tamu Marah-marah lagi Ngaji Tidak perlu marah-marah Jadi tamu Marah-marah Sampai yang punya tamu Tidak enak banget Nyesel Pengen ngundang tamu Pengen seneng Tata-tanya dimarahi Sama tamunya Seperti itu ya Jadi Jangan tes saja Sudahlah Kalau memang betul-betul Tidak sengaja Klosetnya Ngadep ke sana Kalau klosetnya ngadep Bahkan sengaja pun Setelah tertutup Tidak ada masalah Ya mungkin Karena anda merasa Tidak nyaman Anda Anda ada yang Memiringkan diri saja Anda disitu Kan selesai Anda miring-miring sedikit Kalau masing-masing Miring sedikit Sudah beres Tidak terlalu berarti Bagi anda Kan tidak terlalu berarti Memiringkan diri Tidak terlalu mengganggu Yang penting Jangan sakiti orang Karena ada suatu ketika Ada orang teriak-teriak Di rumahnya seseorang Gara-gara Klosetnya ngadep Masya Allah Innalillah Tidak sadar Kalau itu menyakiti Orang yang punya rumah Wallahu'alam Bissawab Terima kasih telah menonton